Halo, di video kali ini kita akan membuat popcorn caramel hanya dengan 3 bahan Yang buatnya itu sangat mudah, simple dan bahannya juga terjangkau banget Disini kita menggunakan alatnya ada panci krami, ada jagung, ada gula putih, dan ada margarit Kita disini pakai bulu deng ya Ikutin terus keseruan kita membuat popcorn caramel Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kita panaskan sedikit minyak goreng, dicampur dengan mentega Kita pakai secukupnya aja Karena jagungnya juga nggak banyak Terlalu lebih sedunih Lalu kita panaskan Kita nyalakan ya pancinya Kita panaskan sampai minyak sayur dan margaritnya itu tercampur dengan rata ya Kita aduk-aduk sebentar Sampai benar-benar leleh Sudah tercampur seperti ini Kita masukkan janggungnya sedikit demi sedikit ya Kita panaskan sedikit dulu Lalu kita ratakan dulu Biar nanti napangnya rata Dan setelah seperti ini kita tutup Sampai popcornnya benar-benar meletup-letup Kita tunggu dulu ya Di sini Lihat ya Popcornnya mulai jadi Mulai meletup-letup dengan sempurna Kita tunggu ya Sampai popcornnya benar-benar lapang semua Wah ini hasilnya Kita matikan dulu ya pancinya Kita buka Taraaa Hasilnya bagus banget ya Kita pindahin ke makhluk dulu ya Nah itu kita buat karamelnya Ini cemilan yang cocok banget Buat nemenin nonton kamu Apalagi sekarang kan nontonnya di rumah Jadi gak perlu Lagi kita si Popcorn Kita bisa buat sendiri deh Ini hasilnya Selanjutnya Kita tinggal bikin karamelnya ya Selanjutnya Kita akan membuat karamelnya ya Pertama Kita masukkan gula putih Secukupnya aja Kalau mau misalkan mau manis Kita pakai gula putihnya banyak Cuman Di sini saya mau biasa aja Manisnya gak selalu manis Kita tambahkan sedikit air Kita aduk-aduk Sampai benar-benar Gulanya itu tersampur Dan gulanya leleh Sampai gulanya itu lengket Kita aduk-aduk terus Sampai gulanya lengket ya bunda Ini sekolah seperti ini Tadi kita udah tambahkan margarin ya Jadi bentuknya seperti ini Kita aduk-aduk terus Sampai Paramel itu benar-benar jadi Dan benar-benar lengket Kita aduk-aduk terus Nah udah mulai lengket ya Udah mulai lengket ya Lalu Kita aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata Ini sudah tercampur rata ya bunda ya Selanjutnya kita sajikan ke makok lagi deh Tara ini dia hasilnya Sangat mudah kan buatnya Hanya dengan tiga bahan Kita sudah bisa bikin popcorn ala-ala Video scope gitu Buat nemenin cemilan sehari-hari Yang suka nonton Ini sangat cocok banget nih Sangat mudah buatnya Dan bahannya pun Gampang didapetin Jadi Segini dulu ya videonya Semoga bermanfaat Semoga bunda-bunda bisa praktekin di rumah Dukung terus channel kita ya Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax